Oke, selamat datang lagi nih buat teman-teman di Kicau Plus nih, terutama Bang Nanang Kita ngobrol santai hari ini Bang Nanang nih, kita ngobrolin yang unik-unik tentunya Kan kemarin kita kan bahas albino, sekarang kita disini ada kremino dan golden sama Apa itu bedanya? Kita lanjutin aja nanti kita review burung-burung yang mana kremino, yang mana golden Apa perbedaannya dan istimewanya apa, kita bahas disitu Kita gini, nih teman-teman, ini si mau lepas roto nih, cuma ada kakinya bermasalah agak berdekat dikit Ini masuknya ke kremino, kenapa dia masuk ke kremino kan satu kategori sama albino, ino, mata merah Mata merah, kalau dia masuk kategori matanya hitam, ini masuk ke golden Karena warna bulu itu masukkan kategori kan keemasan Tapi dia ini warna bulunya nggak terang, dia warna bulu agak gelap Tapi matanya merah, masuk ke kremino Parunya, paru sih variasi, dia ada yang putih, ada yang hitam kalau kremino Cuma ya kita carikan yang uniknya ya, saya lagi dapat paru putih ini mau lepas roto Kalau yang goldennya nanti kita bedakan, di dalam sih ada golden sama Di sini masuk kategori sih ke gold, karena warna terang Karena kalau lepas, kalau trotolan kita juga kadang-kadang agak samar membedakannya Kalau golden sama kremino, kecuali albino dan panda, dari matanya kan sudah kelihatan nih albino Albino kan pasti mata merah, putih, itu kan albino Kalau mata hitam, putih, tapi belum tentu masuknya kan ke albino Karena kan yang dinamakan albino kan matanya pasti merah Itu masuk spesies di kategori ino Ini sih saya perbedaan ini sama sana sih pertama bulu Yang ini mudah-mudahan masuknya ke gold Karena pengalaman saya dulu mata merah-merah anggur sama kayak gini Nanti lepas rotol agak gelap Agak gelap berenang Jadi dia malah hampir gak kelihatan merahnya itu merah banget Ya ini warna bulu sih sudah masuk ke golden sama Karena dia disini terang Dari atas terang, ekor terang Gak ada kuning Gak kayak kremino, kremino kan pekat Mata merah Ini matanya kan bisa dilihat kan Matanya khusus banget kita lihat Kalau dari dekat banget Dan angel tertentu dia baru kelihatan merahnya Kalau dari yang gak sekilas ya dia hitam Dia hitam Apalagi yang di dalam Di dalam itu Dia badan putih Ininya agak kuning dadanya Eh teman nih Ini yang tadi saya bilang di dalam itu ada golden Ini sama seplitannya Kenapa saya bilang golden? Karena dasarnya itu Dia warnanya itu terang Terang, putih ke krem Nanti dewasa Dia makin jelas Abis lepas terotol Karena ini pengalaman di teman-teman saya itu Ya kita lihat memang kecilnya kayak gini Besarnya jadi golden sama Nanti teman-teman bisa cari tau Ceritau golden sama itu gimana Ya indah lah pokoknya Kita lihat tuh Ini kecilnya kayak gini Nanti pasti dewasa ya Makin Warnanya makin kelihatan Makin mantep Kalau kecilnya kita udah bisa Prediksi kayak gini Dari Ini sih kayaknya saya punya nih Jadinya betina Jadi betina Ya mudah-mudahan lah Untuk Bisa jadi Maskot Jadi di pasaran sekarang di teman-teman kan Di dunia kicau Banyak yang gak tau nih Perbedaan kremino dan golden sama Memang agak-agak samar Karena warnanya itu sama Warnanya sama Cuma bedanya di mata Beda di mata Kalau mata merah Masukkan kremino Tapi kita juga bedakan Keunggulannya di terangnya bulu Di terangnya bulu Karena kan memang sama-sama kelainan genetik Seperti albino dan panda Itu memang Perbedaannya Di genetiknya ada Beda Nah Nah nih Teman-teman nih Untuk harga Kita pasti jauh beda tuh Untuk kremino dan golden sama Kalau kremino Karena ini kekurangannya di mata Banyak orang yang gak beranggapan Mata merah itu susah ditenang Padahal gak Banyak Contohnya saya juga berhasil Kemarin sempat bertelur Temen Sempat netes Di depok Netes Dan anakannya ya memang Hidup Kan memang Bedanya ya Memang kesulitannya Kita penjemuran aja Nah Kalau misalkan Kremino kan Matanya pasti merah Kita lebih Sama kayak albino Lebih rentan Jadi Kalau untuk jemur Kita kurangin Ini sih untuk harganya Kalau kremino Itu Di bawah Memang di harga Golden Misalkan Di trotolan kremino Itu bisa kita jual Di 65 juta Kalau untuk trotolannya Misalkan golden sama Itu teman-teman Di pasaran Misalkan Kita Kiblatnya Misalkan golden sama Di teman kita Di Bandung Itu jualnya Bisa kisaran 120 100 juta Gitu Kalau untuk golden Itu sih Sepengetahuan saya Kalau misalkan saya ada salah Ya Tolong di Perbaiki Kalau golden sama Memang unik Dia makin besar Dia warna buru Makin terang Karena kan Golden ya Dia makin terang Kalau kremino kan Dia makin gelap Mata juga Merah Sebenarnya sih Suka-suka sih Cuman orang Lebih ke Karena susah Lebih susahnya Ditemuinnya Si golden Golden sama Lebih susah Lebih langka Kalau kremino Memang sulit juga Cuman kita Masih banyak Jumpa di teman-teman Kalau uniknya Sama-sama unik Kalau cantiknya Sama-sama Cantik bagus Cuman kita kan Lihat posturnya Gimana Gimana Kalau menurut saya sih Kalau untuk mutasi Ya Sama-sama bagus Albino Panda Kremino Golden Cuman Untuk saat ini Golden yang banyak Dincang Perkembangan Oke Saya lihat Semakin banyak Penangkar Yang niptain Yang unik-unik Bangsa pasar Saya yakin Makin naik Apalagi Di mutasi-mutasi Kayak gini Memang sulit Kita cetaknya Juga Gak sembarang Gak sembarang Dapat Cetaknya Memang Pertama Genetik ada Sama untung-untungan Ya pasti Itu ada Genetik ada Kita juga Kadang-kadang Suka gak beruntung Ya Faktor untung Faktor rejeki Faktor rejeki Itu utama Sama kita harus Tahu juga nih Genetiknya Misalkan Kita dapetnya Ini seplitannya Ya kita Kita kembangin Dari situ Insya Allah lah Iktiar ada Ya kita Kembangin Insya Allah keluar Kalau Premen bayi Qiblatnya Ya semua masuk Tapi Pasti di Warna unik Sama prestasi Memang Kalau untuk Kita Untuk penjualan Ya Alhamdulillah Teman-teman ya percaya Ya kita syukurin Kita kan memang Ternak ini tujuannya Pertama Selain melestarikan Paling gak Kita untuk Ke Ekonomi juga Memang kita gak 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 kungkirin Memang Selain untuk Ternak Itu Makanya kita Di Indonesia nih Mudah-mudahan Dari warna Kita bisa Ke Jadi Qiblat Asia Om Tujuannya Ya impian lah Impian teman-teman Jadi Di Indonesia Jadi Pangsa pasar Di Vietnam Singapura Malaysia Bisa mengikuti Kayak Indonesia Kan Sekarang kan Qiblatnya ekor panjang Singapura nih Mudah-mudahan Qiblatnya warna Ada di Indonesia Jadi banyak penangkar-penangkar warna Yang kembangin Jadi Orang-orang luar Carinya ke kita Jangan kita Qiblatnya ke Singapura Untuk Pereman BF Ya Pasti Penjualan iya Ternak ya iya Kalau untuk sekarang Saya lagi kembangin Sepelit-seplitan ini semua Jadi Sepelitan Semua ini Saya lagi Untuk periode ini Sudah siap tangkar Jadi bulan-bulan ini Dengan harapan Yang warna-warna ini juga Nanti ini masuk nih Ya sebulan lagi nih Masuk Panda ini masuk Itu belum Masih lama Ini masih Dua bulan lagi juga Ya insyaallah Untuk Bulan-bulan ini Materi-materinya Ya lumayan lah Untuk Makan orang mau Kalau saya sih Warna ya pasti Tapi Kalau untuk Supaya harga Kita Ini apa namanya Stabil Karena kan Kalau gak ada Kalau gak ada Menurut saya ini om ya Kalau semuanya kita Gak ada Apa Gak ada lomba Gak ada Ini pasti kan Harga juga Kita mau cari Gak mungkin keindahan aja kan Pasti kan butuh prestasi Bahkan saya Pasti ada burung saya Yang saya Kiblatin untuk dilomba Memang ada beberapa burung Yang kita untuk Lombakan Mudah-mudahan Bisa moncer di lapangan Kalau misalkan Ya harapan sih Dilomba juga Semua-semua temen di Indonesia Makin Maju Makin Jalan Makin solid Karena kalau Kita cuman Andalkan Dari segi Keindahan Nanti kan Orang Gak ada Apa Gak ada prestasi Dan lain-lainnya juga Bakalan Ya Memandangnya gimana Untuk murah ekonominya Kalau dilomba kan Mendingan aja Untuk dongkrak Dokkrak Penjualan Terutama temen-temen Yang Memang Gak diwarna Kita juga main di lomba Jadi kan Makin asik kok Ya harapan sih Untuk di lomba Burung-burung warna Akan menjuarai Misalkan Di acara Press Cup Besok nih Ada Burung-burung lomba Ya Hari aja Burung-burung Misalkan saya Ada warna Yang mau akili Besok di press Cup Memang sih unik Di lomba kan Uniknya Nanti Burungnya Kita beda sendiri Dari misalnya 60 ganteng Burung kita beda sendiri Teriakinnya enak Kita temen-temen Walaupun gak boleh teriak Tapi kan Kalau namanya lomba Pasti dalam hati Pengen aja Itu kan Enak sendiri Kita lihat Burung kita beda Di lomba Otomatis Jadi penilaian beda sendiri Juri pasti ngeliriknya Burung kita Pertama burung kita deh Kalau untuk di lomba Karena saya pernah Ya pernah bawa Burung-burung yang Warna unik ke lomba Ya pasti burung Juri ngeliatnya Di warna kita dulu Untuk sekarang Fokus di warna Nah pertanyaan Pak Nanang Untuk sekarang Fokus di warna Apa kebablasan Pertama Awalnya Iseng-iseng om Karena unik Ya kan Bawa lomba Unik Beda sendiri Terus Nilai Jual ekonominya Wah ini banyak dicari Jadi kebablasan Karena Kalau saya bilang Kalau ini Investasi Kalau di warna Investasi Investasinya dimana Kita beli trotolan Misalkan Taruh Trotolan albino Kisaran 60 jutaan Kita jual Lepas trotol Kan itu bisa 120 juta Nah itu kan Suatu nilai investasi Nggak ada ruginya Kalau misalkan Kita main Di burung Nggak warna Kita cari prestasi dulu nih Prestasi sebanyak-banyaknya Baru bisa Nengkatin Harga jualnya yang tinggi Jadi Pertama di warna Keunggulannya Burung tanpa prestasi Harga udah selangit Kalau Nggak di warna Kan kita harus kejar Prestasinya dulu Prestasinya baru Kita bisa kejar Harganya Kalau di warna Enaknya Keindahannya Kita juga Lihat Burungnya juga Di hati juga Bedong Senang Karena Yang kalau untuk diadopsi Sama temen-temen Kenapa sih warna-warna unik Bisa lupa om Ya lumayan lah Banyak lah Ya lumayan banyak Ya temen-temen Alhamdulillah Udah Percaya gitu kan Dari mulai-mulai warna-warna Blorok Warna unik Dan kita Sudah Ya Paling nggak Udah bantu temen-temen lah Untuk Bantu dia berinvestasi Karena kan nyari gini susah om Nyari gini susah Nyari yang lain-lain susah Karena kalau kami kan Ya Alhamdulillah Stok ya Ada aja Selalu ada Mungkin dari ternakan Mungkin dari Kita Temen-temen penangkar lain Kan Bisa bantu Pokoknya Di warna ya Alhamdulillah Mantap Kalau untuk Di Namanya makhluk hidup ya om Namanya makhluk hidup Kan kita juga Kadang-kadang Prediksi Nggak sepenuhnya Kita bisa Prediksi om Pertama Saya sih Untuk Warna sih Lumayan juga sih om Kalau kita Selalu saya sih Kebanyakan dikasih tau temen-temennya Manisnya aja nih om Tapi pahitnya ya memang Kadang-kadang Kadang-kadang Kita nggak Keluarin Ya jarang kita ini Karena Temen-temennya udah bertahun Mungkin hidup Pasti yang bernyawa Pasti kan mati Untuk disini sih Yang untuk kematian sih Untuk warna sih Lumayan sih om Kayak kemarin kan Kremino Dua Blorock ekstrim Tiga Blorock ekstrim Kalau Blorock ekstrim sih Kesalahan saya sendiri Kesalahan penjodohan Kalau kremino memang Faktor Penyakit itu Penyakit bawaan Dari Temen-temen Yang dari Saya beli Faktor penyakit Untuk kadang-kadang Waktu itu saya beli Kremino dewasa Terus kalau Misalkan Yang lain sih Alhamdulillah Tapi dengan kayak gini Kita bisa cegah om Kalau saya kebanyakan Memang mati di penjodohan Penjodohan Kadang-kadang Karena kita kan juga Orang kerja Jadinya Dua hari akur Pas tiga hari Tahu-tahu Emosinya Beda Buru Karena lihat lawan Di depannya Karena kan memang saya Burung-burung Ini kan sebagian ada Burung-burung lomba Jadi Mungkin Suara tembak-tembakannya Mancing yang lain Gitu Ya pasti Kalau mau mulai langkah Sesuatu Memang harus tahu resikonya Tapi kalau Diwarna Memang Pertama Itu menurut saya Investasi Investasinya Ya memang lumayan Dari lepas Lepas trotol Ini harus pekter Jadi Kalau ya dari hati dulu Jangan cuma nilai ekonomi Dari hati dulu nih Kita jiwain Ini buru Kita jangan pikirannya Cuma pikiran Ini bisa gak jual Cuma Ya cuma pikir Untung-untung aja Jadi Kita cuma Kita ya nikmatin dulu Kita nikmatin Keindahannya Kita pelihara Kita rawat Gitu Insya Allah Kerja kima Ngikutin Kalau kita udah sayang Sama Makhluk hidup Ya tapi Kalau makhluk Ya Tapi memang Kalau makhluk hidup Sudah mati Jadi tangisi Kayak saya kemarin Mati Krimino Sampai gak bisa makan Tapi Bang Nanang Ya juga Mantep Heiter Target selanjutnya Ya mudah-mudahan Harapan Indonesia Jadi Qiblat Murai warna Untuk Negara luar Jangan kita Jadi Untuk Misalkan Qiblat Di Singapura Misalkan Singapura Kan ekor panjang Kita pasokannya Harus ring sana Ring sana Misalkan Kalau untuk warna Mudah-mudahan Banyak-banyak Pencetak-pencetak Warna Yang bisa Ekspor Keluarnya Jadi Ya Untuk mendunia Mungkin Untuk meng Asia Untuk murai-murai Banyak yang suka Di Asia Dan kita jadi Qiblat Di warna Jadi kan Membantu Kerekonomian Di Indonesia juga Kalau warna Kalau kita tahu Genetiknya Misalkan Dari indukan Atau Satu sarang Insya Allah Itu harapan besar Harapan besar Malah Katanya Ada yang bilang Dari pakan Ada yang bilang Dari jangkrik Insya Allah sih Kalau memang Dari turunannya Sudah Kita tahu Asal-usulnya Ya insya Allah Tinggal terusin aja Sama kayak Ternak-ternak lain Banyak Peternak kuyuh Peternak yang lain Kan yang menghasilin warna Itu Dasarnya Ya memang sama Cuma kembali Ke rejeki juga Ya Pesannya sih Untuk penangkar-penangkar Ya Lebih semangat Jangan takut Misalkan banyak Peternak warna Karena memang Ini kan burung Susah dicetak Karena Keberuntungan Rejeki Ya kita Setahu genetiknya Jangan takut Itu Misalkan harga turun Ini kan memang Murai ini Kenapa harganya Dari dulu Malah Dari mungkin Dari harga Dari jamannya Bapak saya Saya SD Mungkin Beli burung murai Itu Harganya memang Ya menurut saya sih Emang segitu-segitu aja Dengan dirupiahkan Sekarang gitu Karena kan pertama Ternaknya butuh tempat Yang cukup luas kan Terus Biaya pakan Biaya pakan Terusnya penjodohannya Ini kan Gak sembarangan Kalau burung lain kan Misalkan lahbet Atau yang lain Kenapa harganya jatuh Ya menurut saya Dia butuh tempat Gak terlalu besar Penjodohan Ya Gampang Lebih gampang Burung lain Daripada Murai Terusnya Untuk lomba kan Murai ini Jadi kelas utama Jadi memang Jangan takut Misalkan Untuk berinvestasi Di murai batu Khusususnya di Unik Oke Ya makasih Teman-teman Khususnya Kicau Plus Bang Nanang Biar makin sukses Kapan-kapan Kita mampir lagi Kita ngopi bareng Yang mau dateng Silahkan Senin sampai Minggu Saya tunggu Pokoknya Telefon aja Sebelum dateng Ya makasih Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax